Pertama sekali yang agak menggunjam ya, menggunjam diri saya itu bahwa karya saya itu kayak karyanya Nasar, itu yang saya. Pementar-pementar itu? Iya, banyak itu. Memang saya pernah di Bali dengan Pak Nasar, kan gitu ya. Udah pernah ke Bali? Belum dong? Belum, Pak. Mau ke Bali? Enggak punya uang, kan gitu ya. Ayo, enggak usah tanya uang. Kamu mau enggak? Begitu. Nasar kan gitu modelnya. Mau enggak? Jawab itu. Enggak mau ya apa alasannya? Karena saya enggak punya uang, tapi mau bagaimana? Kan mikir juga saya jadinya. Soalnya, ya juga ya. Padahal, saya udah janji dengan diri saya waktu di Jakarta. Saya harus jadi pelukis. Kan gitu. Wah, ini. Terus akhirnya. Mau Pak, tapi saya enggak punya uang ya. Ya, punya uang sih sedikit lah. Enggak gitu. Mau? Jangan mikir yang lain-lain. Mau enggak? Mau. Berangkat. Begitu. Di benak saya, Berali Bali itu bukan asing bagi saya. Tapi kan semua seniman kok mesti ke Bali ada apa ya? Benar kan gitu loh. Wah, kan gitu. Enggak saya ingin membuktikan juga. Tapi kan saya enggak punya duit lah. Ini kan temanku di Aksera, yang sesanggar itu ya. Itu memang enggak ada yang ke Bali. Ya mungkin kan ada uang dan lain-lain. Nah ini, Pak Nasar, jangan mikir uang. Jangan mikirkan itu. Kamu kalau mikir itu enggak jalan. Sekarang kamu, sikapmu pergi atau enggak? Sikap ini. Pergi. Terus diiri support sama Pak Benar? Itu yang. Makanya bagi saya, Pak Nasar menjadi pembimbing saya yang baik. Kan gitu. Itu tujuh puluhan lah. Tujuh puluh dua, apa ya? Tujuh puluh. Tujuh puluh. Tujuh puluh. Itu bisa dikatakan awal-awal karirnya. Benung juga ya? Di sana juga itu. Di dalam kayak gitu kan. Sikap itu harus dijaga nunggu. Iya, iya, iya. Emang di situ yang saya dapat, di situ. Yang saya dapat dari Pak Nasar. Bukan saya melukis kayak Pak Nasar. Belajar melukis gimana. Enggak. Sikapnya dia seperti itu. Nah, sekali waktu itu kan. Saya kan, Pak Nasar. Lukisan saya kok jadi kayak Pak Nasar. Ini, ini sebelum saya di Anul ya, bergunceng ya. Ini bergunceng. Lukisan saya kok jadi kayak Pak Nasar ya, Pak? Gitu. Yang mana ini? Sudah terus aja. Maktunya pagi itu seket, jalan. Aduh, lukis. Segitu-gitu aja kerjaannya. Makan, kan gitu-gitu aja. Saya sih, waktu itu sih cuma 6 bulan gitu ya. 3 bulan gitu. Dengan Pak Nasar. Pak Nasar kan ngajar di IKJ. Jadi pulang. Kamu pulang nggak? Pulang deh, Pak. Sudah, yuk pulang. Tapi, yang saya maksud itu tadi itu, kok saya, lukisan saya kok kayak Pak Nasar deh. Itu sempat membuat ini? Ya. Kalau juga sih. Gitu. Terus. Lukis aja deh kamu. Lukis aja nggak pakai. Mikir gitu-gitu nanti dibicarakan. Dan gitu. Lukis lagi ya. Lukis. Itu curhatnya sama siang musuh? Pan Nasar. Saya nggak pernah ke siapa-siapa. Kepak Nasar. Sama Rujito ya. Rujito nggak pernah. Lebih. Ngomongnya sedikit tapi ngertit juga. Ya bener juga. Gitu. Dia kan, ngomongnya Rusli ya. Pak Rusli itu kan lukisannya kan sak curit-sak curit gitu. Nah itu. Satu ini harus jadi. Pak Rusli begitu. Makanya Rujito kan juga gitu. Lukisannya kan juga segini-segini lukisannya Rujito. Tapi saat karung. Banyak setengah karung. Aku dicujukin ya. Waduh arus. Kan jadi aku melukis itu kan dari kepikiran ya. Nggak lukis aku kok. Kayak Pan Nasar gitu ya. Pak nggak enak deh Pak kalau saya begini terus. Nganggu pikiran saya kan gitu. Kita gelar. Kan saya satu halaman dengan Pak Nasar. Kan homestay-homestay gitu kan ya. Nah terus nggak enak deh Pak Nasar saya. Sekarang tak beber ini lukisan ini ya. Saya gitu. Dia itu cuman lihat. Ya lihat aja sambil lalu begitu. Sambil merokok sambil nongkrong duduk gitu ya. Kakinya masih di atas gitu ya. Sudah. Sudah. Sudah semua nih kamu keluarin. Yang seperti saya. Kan ada lukisan yang saya. Ada yang kayak Nasar. Itu yang saya keluarkan begitu. Terus. Jawabannya ya. Sadis tapi ya bener juga. Akhirnya saya. Ini lukisanmu. Nggak ada lagi gitu. Sudah ini. Yang saya merasa ini lukisannya Pak Nasar. Kayak Pak Nasar. Oke. Sekarang pertanyaannya. Kamu yakin nggak dengan dirimu. Kalau ini karyamu. Hmm. Gila juga. Yakin nggak ini karyamu. Bukan karya saya. Bukan seperti saya. Saya tidak memimpin kamu di dalam. Kamu harus lukis seperti saya atau apa. Yakin nggak dirimu. Pusing saya. Bener pusing. Pada waktu itu. Sampai. Saya nggak berani dirumah. Kalau ketemu Pak Nasar. Takut jadinya. Jadi saya. Sanur. Dan apa. Sanur. Apa. Ubot. Sanur. Ubot. Jadi saya. Gitu aja. Bener juga. Mau kemana kamu. Mau. Mau ke Sanur. Gitu. Ya ke teman lah. Bisa. Ya deh. Pergi. Mak Nasar juga nggak ngelarang. Bagaimana Pak. Ya udah deh. Pergi deh. Gitu. Terus akhirnya pulang loh saya. Pulang. Sudah ketemu jawabannya. Gitu. Iya. Duh. Aku melarikan diri. Pulang. Disanya lagi. Tapi saya bisa jawab. Yakin Pak. Aku saya. Gitu. Saya yakin. Kalau. Ini terus. Saya. Apa. Saya pikir. Nggak mungkin. Saya kayak Pak Nasar. Kayak seperti ini terus gitu. Ya mungkin. Karena sekarang ini kita. Satu. Satu rumah gitu ya. Terus kita ngobrol. Dan saya sering lihat. Lukisnya Pak Nasar. Kan gitu-gitu. Seperti itu. Sudah. Yakin kamu akan. Nanti itu tidak. Seperti saya. Jangan. Kalau ditanya orang dan lain. Bukan. Nanti orang menanya. Kayak gini kan nanti. Habis nunung gurunya Nasar. Kan diajari Nasar lah. Seperti itu. Jangan bilang begitu. Itu kamu sendiri. Oh ya Pak. Ya Pak. Akhirnya juga. Ilang juga sih. Akhirnya ya. Tapi. Kegundahan itu kan. Lama saya. Setahun. Nung. 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 Terus. Saya pada waktu. Kalau. Seperti. Itu. Sampe. Lukisan. Nung. Masa. Masa. ini karyaku gitu jadi ini lukisan ini cuma enggak gitu-gitu aja ini karya aku loh misalnya aku bilang gitu nggak jadi itu nggak jadi terus apa ya sekarang terus coba saya tak ada Pak Bapak Amang Rahman kan guru saya ya di Surabaya dia dengan ya di warung gitu ngobrol saya kan dari warung ke warung ya ngobrol kamu gimana sih Rungkok orang semua bilang Nasar gitu-gitu gitu-gitu sekarang Pak Nasar eh Pak Amang lukisan saya kayak Nasar enggak aku bilang gitu ngomong-ngomong saya usah durungnya dia bilang gitu nek akundelok itu iyo memang Pak Nah Pak Amang kalau secara bisa rupa-rupa bukan visual pada waktu itu rupa itu iya tapi Pak Pak Amang kan harus tahu diri saya kan saya kan bukan Nasar lah karena saya Bapak itu ya berguru ya ya sama Nasar kayaknya saya iya lalu lah apa wajar lah saya seperti itu ya tapi ilmu yang dari Nasar enggak saya obrol gitu enggak saya omongkan kepada dia saya berusaha sendiri untuk melepaskan diri gitu jadi lepas juga akhirnya 70 ya 70-an deh yang akhirnya Bu Nunung lebih memantap gitu bahwa ini betul-betul iya saya harus berusaha sendiri gitu nah disitu saya cuman surat-suratan aja dengan Pak Nasar Pak Nasar ini lukisan saya gini kan enggak ada foto lalu ada gitu ya Pak Nasar kayaknya lukisan saya berupa deh nana-nanaan gitu aja Hai itu masalah keyakinanmu gila enggak aduh satu dua tapi kayak nempel orang kalau iya surat-suratan itu dibakar sama ayah saya soalnya di di rumah itu saya kan punya satu box gitu ya ya surat semacam apalagi itu disitu sketsa dan lain-lain mengapa dibakar temen saya ini satu aksera juga katakanlah naksir lah ya sama saya nah terus saya dibikin patung sama dia dia memang ahli Pak bagus patung dada gitu terus pulang tak bawa lukisan itu patungnya kan dari semen gitu nah terus saya pulang laki kan kayak pulang saya pulang ke rumah itu kan sebulan sekali dua bulan sekali kan gitu seenak-enaknya saya lah ya itu seinginan terus aku di kamarku kok patungu kok enggak ada aku enggak tahu adik-adikku patungku nih apa ya bilang bumbu nah terus ada apa ya eh ya satu rumah ya gitu no roh patungku di kamar kok enggak ada dibuang ayahmu gila berlala dia bilang begitu alasannya seperti itu padahal patung separung badannya iya segini potret potret bagus sih yang baru di ahli apa ya lebih baiklah begitu gitu termasuk surat-suratnya iya dibakar semua yang berkait dengan seni lupa atau pokoknya bukan dibakar makna pokoknya dibuang aja nggak ada kan itu kan ada patung ada ya satu lumpuh barang saya lagi di kamar yang menghalangi saya nanti aku bilang dalam hati ya ini kalau kayak gini-gininya yes menghalangi saya saya menjadi dan itu enggak deh di luar aja deh di luar aja deh terus pamer ya pamer lagi kepada pameran 84 ya ada pameran abstrak gitu ya di tim siapa ya itu ikut itu jadi gitu tapi yang menarik ya pameran apa seni itu lupa Hai setiap Desemberan itu yang jadi kita pameran iya besar seni lukis Indonesia itu kan ya Iya itu memang ajang yang memang udah ditunggu-tunggu iya nggak cuman dari Jakarta ya ya memang apa ya kita sebagai seniman kita terus dari Pak Nasar itu ngomong Nung sebagai seniman itu cuman dua bekerja melukis dan pameran Iya Pak terus apa kalau saya yang enggak tahu yang lainnya kan ini kan saya ingin menjadi seniman ingin menjadi pelukis terus kalau saya cuman sekolah aja dan enggak bekerja membuat lukisan terus apa kan gitu ya itu pertanyaan itu bagi saya yang juga ya bener juga omongnya Pak Nasar nah gitu terus di perjalanan ini terus Bukartika pernah berkata sama saya saya juga berguru juga sama Bukartika juga hasilnya apa kalau Pak Nasar kan itu tadi kalau dari Bukartika kan orang-orang perempuan perempuan pelukis ada tiga poin dia bilang apa Bukartika nomor satu dari pelukis nomor dua jadi istri sebagai bukan jadi ya sebagai istri dan ketika sebagai ibu itu aja ya Hai jadi mohon opo-opo pokoknya naik pelukis jadi karena itu jadi naik kepingin tadi pelukis yorotok ngedan nah itu itu anu ngedan itu agak apa ya eh wis gak tunggu apa-apa deh pokoknya wis pelukis jadi kayak nasar tadi Hai kamu percaya enggak kalau ini dirimu dah gitu jadi segitu ngomongnya gini ya sebagai Bukis Oke tak jalan itu Bukartika ini kan saya sering baca di koran di majaran gitu-gitu Hai kalau Kartika bisa jadi pelukis Hai saya harus bisa itu aja janjiku juga itu sama diri saya sendiri gitu Nah setelah saya berikrar diri di tim tadi itu tahun 71 ikan pada diri sendiri ya saya ikan banyak orang di sini Oh ini ya Oh ini lah itu jadi ngalami aja deh apa yang dia mengenal satu ya benerlah Oh gitu-gitu nah itu pun ketemunya waktu tahun 71 kita aksera pameran pertama kan gitu Hai oh ini lukisannya ada dia lihat ya pameran itu terus dia tanya kepada mahasiswanya yang anak dikaji salah satu ini lukisannya siapa Nuno Nuno BS yang mana anaknya nah gitu nah itu baru disengaruh ke saya disitu terus baru ya tanya antar dari hati ke hati gitu dia lukisanmumu berapa meluangin 10 Pak tapi enggak ada cat minyak Pak pastel semua itu saya memang anu dengan pastel Pak Nasa juga pastel pada awalnya masih miskinnya itu ya apa-apa ya aku enggak begitu sih cuman saya juga mampunya pastel lah begitu Oh gitu ya kamu sudah Hai apa Hai eh yakin mau jadi pelukis lah iyalah saya sudah masuk seni rupa itu kan berarti sudah pilih yang saya sudah memilih mengapa saya enggak masuk di kedokteran apa ya di anuan mulai jurusan lainnya tetap milih yang disitu Oh gitu segitu aja ngomongnya nah dia enggak membimbing saya bagaimana how to paint ya tapi dia itu mental ya iya itu yang dipilih ngomongnya kalau kamu melukis bagaimana ya lihat objek kalau kita lagi di on the spot gitu ya saya kebanyakan on the spot Pak Rostri ya tapi bagaimana kamu lukis langsung kamu apa kamu gambar bentuknya apa-apa apa-apa gitu ya tergantung deh Pak Rostri aku bilang gitu nah kalau Pak Rostri bilang kan agak kalau saya bingung gitu jadi kuas itu udah saya apa celup di warna lah gitu ya kalau ini belum ada hubungan kita bersama ini nggak langsung di tutel gitu nggak langsung di gores oh gitu ya makanya kan peculit kan gitu-gitu Pak Rostri nggak terus kita kan gua langsung gitu kalau Pak Rostri kan nggak nunggu ada hubungan dulu ya kontak itu Pak Rostri begitu iya kan rahain saya dengan Nasar Nasar kan didasari dulu kan pasnya terus-terus warna iya sih Pak orang lain-lain iya kamu ya harus lain ini kan saya sekedar apa proses saya seperti ini dia bilang oh iya Pak terima kasih iya harus banyak lah ya Pak Popo saya apa ya Pak Popo juga apa ya nggak tahu ya saya mungkin di teman banyak ya pada IKC eh angkatanya lubar itu ya itu kan banyak juga perempuan tapi kan nggak nggak jadi gitu loh nggak ada yang jadi nggak lanjut ya nggak lanjut gitu makanya dalam hal ini barangkali ya Pak Nasar membimbing saya kan gitu membimbing dalam arti oh Nunung ini tenang kayak kepingin jadi nah kan gitu mungkin itu sengaja digoyahkan waktu itu itu beneran ya mungkin juga lah atau nggak semacam di uji terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih